Intro Melanjutkan episode yang sebelumnya Yang didalamnya saya menunjukkan bahwa Ibadah mahlto, ibadah ritual itu memiliki dimensi ibadah sosial juga Khusus pada episode ini saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadith Yang menunjukkan bukan saja ibadah ritual itu memiliki aspek sosial, ibadah sosial Tapi bahwa ibadah-ibadah ritual selain yang wajib Itu posisinya berada di bawah ibadah sosial Supaya jangan kita sekarang ini kadang merasa bahwa Ibadah yang paling mulia itu adalah ibadah ritual Saya ingin mengatakan sebetulnya bukan itu yang paling mulia Ibadah ritual itu wajib bagi ibadah yang wajib Tapi begitu sampai kepada ibadah yang bersifat sunnah Ibadah ritual yang bersifat sunnah Maka sesungguhnya ibadah sosial Itu lebih mulia Derajatnya dibanding dengan ibadah mahlto atau ibadah ritual Termasuk sholat, puasa dan lain sebagainya Saya akan mulai dengan mengutip surat Al-Baqarah Ayat 177 ya yang bahasa Arabnya itu Laisalbiru'antualu'ujuhakum kibbalal masyarakat wal maghrib Dan seterusnya saya bacakan terjemahannya Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat Melainkan beriman kepada Allah Beriman kepada hari kiamat Beriman kepada malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi Yang kira-kira itu merupakan bagian dari dukungan iman Lalu dilanjutkan dengan ibadah sosial dulu Amal sosial Memberikan harta yang dicintainya Kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin Musafir, peminta-minta Dan memerdekakan hamba sahaya Ini yang banyak terkait dengan ibadah zakat Lalu dilanjutkan lagi Baru disini masuk Orang yang melaksanakan sholat Ya setelah amal-amal sosial itu Dan menunaikan zakat Lagi-lagi amal sosial Nah setelah ini Persoalan akhlak yang ditekankan Orang-orang yang menunaikan janjinya Serta orang-orang yang sabar ketika dalam kemalaratan Penderitaan dan peperangan Mereka itulah orang-orang yang benar dan bertakwa Lihat ya Bahwa penekanan kepada ibadah sosial dan kepada akhlak itu Sangat kuat Rasulullah s.a.w. juga mengatakan Bahwa cabang iman yang paling rendah adalah Membuang duri atau rintangan di jalan Rasulullah s.a.w. juga mengatakan Maukah jika aku kabarkan kepada kalian Sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, sholat, dan sedekah Puasa, sholat, sedekah, atau zakat Rasulullah s.a.w. bersabda Yaitu mendamaikan orang yang sedang berselisih Lihat ya Bahwa mendamaikan orang yang berselisih Ini ibadah sosial Oleh Rasulullah s.a.w. dikatakan Derajatnya lebih utama dari puasa, sholat, dan sedekah Tanpa mengurangi kenyataan bahwa Yang wajib harus dilakukan Lagi, itu hadis berat Abu Daud Rasulullah s.a.w. mengatakan Maukah kalian aku tunjukkan amal Yang lebih besar pahalanya Daripada sholat dan puasa Tanya Rasulullah s.a.w. kepada para sahabat Tentu saja jawab mereka Beliau s.a.w. kemudian menjelaskan Engkau damaikan orang yang bertengkar Seperti tadi dalam hadis sebelumnya Engkau sambungkan persaudaraan yang terputus Engkau pertemukan kembali Saudara-saudara yang terpisah satu sama lain Dan engkau rujukkan berbagai kelompok dalam Islam Serta engkau kukuhkan tali persaudaraan di antara mereka Kesemuanya itu kata Rasulullah adalah amal sholat yang besar pahalanya Ingat di atas Dikatakan bahkan Rasulullah mengatakan Lebih besar pahalanya dari sholat dan puasa Untuk melanjutkan pembicaraan mengenai ibadah sosial ini Baiklah kita lengkapi dasar-dasar dari pembahasan kita pada episode yang akan datang Terima kasih telah menonton!